Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Owen. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di buku My Next Word di Unit 8, Be On Time. Kita akan membahas bagian Look and Write di halaman 94 sampai dengan 95. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita sekarang akan bahas Look and Write. Lihat dan tuliskan. Kita lihat gambar pertama, let's look at the first picture. Ini ada gambar, oh ini siapa ya? Mada, namanya Mada. He plays football at half past three. He plays football at half past three. He plays football at half past three. Dia, dia ini he, dia laki-laki ya. Plays football, bermain sepak bola. Pada, at, pada half past three. Jam tiga lebih tiga puluh menit. Ya, ini seperti di gambar ini. Oke, nah kemudian aktivitas berikutnya. The second activity. Aktivitas berikutnya, ini dia sepertinya makan siang ya. Karena jamnya, jam, Karina tulis dulu jamnya di sini. Ini adalah jam satu tiga puluh. Ya, berarti dia makan siang. Kalau makan siang itu berarti he has lunch. Ya, dia makan siang. He has lunch. Terus ada di situ at. Ya, at yaitu jam, titik-titik. Ya, jam satu tiga puluh berarti at half past one. Kita baca bareng-bareng ya. He has lunch at half past one. He has lunch at half past one. Dia, dia laki-laki si Mada ini, makan siang pada jam satu lebih tiga puluh menit. Let's look at picture number three. The third picture. Gambar ketiga. Ini jamnya adalah delapan. Eh, bukan. Berarti jam 07.45 atau 15. Ya. Gimana kalau bahasa Indonesia berarti jam delapan kurang lima belas ya. Nah, berarti di sini adalah Mada. Berarti kita bisa tulis he. Ini tuh berarti belajar ya. Dia belajar at jamnya berarti delapan kurang lima belas. Quarter to eight. Dia belajar at jam delapan kurang lima belas. Let's look at picture number four. Jam delapan ya. Nol delapan, nol nol. Dia ngapain nih? Nonton TV. Berarti he watches TV, ya. Dia nonton TV at eight o'clock. He watches TV at eight o'clock. He watches TV at eight o'clock. Dia laki-laki, si Mada ini, menonton TV pada jam delapan malam. Jam delapan pas. Number five. Dia pergi tidur. Eh, bukan. Ini berarti kalau dilihat dari jamnya itu dia jam 4.45. Atau jam 5 kurang 15 ya. Berarti dia mungkin... Salah tidur sih enggak mungkin ya. Mungkin di sini karena gambarnya agak buram. Kita bilang aja dia bangun tidur siang ya. Berarti bangun tidur. He... Get up. Iya, bisa lah ya. Enggak apa-apa ya. Get up. At... Berarti... Quarter to five. He get up at quarter to five. He get up... Karena ini he jadi gets ya. Gets up. He gets up at quarter to five. He gets up at quarter to five. Dia laki-laki bangun jam 5 kurang 15. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.